Iya, dan hingga kini orang tua Adesara belum mengetahui detil putusan mahkamah agung. Keluarga pun belum membicarakan fonis bagi Ashifa dan Hafid. Berikut ini adalah perbincangan tim Nat24 bersama ayah dari Adesara, Suroto. Apakah merasa puas dengan hasil ini, Pak? Kalau puas atau enggaknya, atau adalah atau enggaknya, saya sulit untuk menjelaskan hal itu karena nyawa seseorang itu tidak bisa dibandingkan dengan sesuatu. Jadi apakah ini hadil atau enggak hadil, atau saya puas atau enggak puas, saya sulit untuk menjawab hal itu, Pak. Nah kalau Bapak melihat dari kinerja aparatnya sendiri bagaimana, Pak? Ya, awalnya kan JPU mengajukan tuntutan seumur hidup, kemudian fonisnya 20 tahun, kemudian Cipri mengajukan banding, dan itulah sama yang terhadap agar secara angkatasi. Ya, saya melihat bahwa penegak hukum menyelesaikan kasus ini dengan sangat serius. Ada pesan enggak, Pak, untuk kedua pelaku gitu yang akan menjalani hukuman seumur hidup ini? Apa yang dia jalani saat ini kan bukan karena olah orang lain, tapi karena kedua pelaku itu yang mengambil sikap dengan menyelesaikan suatu masalah dengan cara membunuh. Akan lebih baik kalau mereka mendekatkan diri sama Tuhan untuk memohon ampun atas perbuatan yang mereka lakukan. Itu aja sih, Pak. Terima kasih telah menonton!